Ya bermodalkan iklan fiktif yang disebar di media sosial tiga pelaku penipuan online diringkus polisi di tiga TKP berbeda dari aksinya para pelaku berhasil menguras uang korbannya hingga ratusan juta rupiah Polres Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan berhasil membongkar kasus penipuan online yang menimpa salah satu warga Kabupaten Pangkep Korban mengalami kerugian sebanyak 126 juta rupiah usai bertransaksi jual-beli anak itik yang ditawarkan oleh pelaku atas nama Ronald Petugas berhasil meringkus pelaku pertama atas nama Ronald di Desa Parigi, Sulawesi Tengah Dari keterangan pelaku Ronald, polisi selanjutnya melakukan pengembangan dan menangkap dua pelaku lainnya Salah satu pelaku yang merupakan pemegang dana hasil penipuan diringkus di kawasan Cilincing, Jakarta Utara Pelaku beserta puluhan kartu ATM dan barang bukti lainnya langsung digiring ke kota Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut Pelaku mengaku mendapat upah sebesar 20% setiap transaksi dengan para korbannya Selanjutnya pelaku akan dibawa dan dipertemukan oleh dua rekannya yang telah terlebih dahulu diringkus di Polres Pangkep Sulawesi Selatan Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, INews melaporkan Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, INews melaporkan